Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki konsen besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Sederhananya, semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa. Total tiga aset bank syariah BUMN, yaitu BRI Syariah, Bank syariah mandiri dan BNI Syariah sampai semester pertama 2020 adalah 214 triliun rupiah. Sebuah angka yang besar. Sistem bagi hasil dan jual beli berkeadilan yang menjadi prinsip perbankan syariah. Masa kini sudah ada sejak perdagangan awal di Indonesia, bahkan di zaman Jalur Sutra. Sejarahnya dapat kita lacak di sejumlah dokumen dan praktik-praktik masyarakat. Prinsip ini sudah ada sejak awal perkembangan Islam. Institusi perbankan syariah muncul pertama di Timur Tengah, yang kemudian meluas hingga tiba di Indonesia. Semangat bersyariah di masyarakat muncul dengan hadirnya perbankan syariah. Berbagai produk layanan perbankan seperti solusi pembiayaan, pendanaan hingga beragam transaksi dengan akad syariah sebagai dasar penerapannya. Zaman berganti dan teknologi maju sedemikian pesat. Dunia digital menuntut perubahan yang cepat. Bank syariah yang modern tak lagi hanya mengandalkan loyalitas dan eksklusifitas umat. Pelayanan profesional yang inklusif serta inovasi produk dan fitur harus menjadi keunggulan kompetitif dalam meraih laba tanpa melupakan zakat korporasinya. Untuk itulah, kami hadir hasil sinergi dari tiga bank syariah besar dan bertransformasi menjadi bank syariah yang modern untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan seluruh lapisan masyarakat yang beragam serta memiliki visi global. Semuanya demi memajukan ekonomi seluruh umat dan meraih berkah bagi seluruh alam semesta. Karena Bank Syariah Indonesia percaya, inilah nilai-nilai Indonesia demi memajukan ekonomi umat. Bank Syariah Indonesia Bersambung Terima kasih.